Hai, CoFriends! Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Di soal kali ini, kita diberikan diagram. Nah, diagram tersebut kita diminta untuk mencari diagram jenis apakah diagram tersebut. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui nih, CoFriends, untuk menjawab soal tersebut. Bahwa dalam penyajian data terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama ada dengan menggunakan tabel. Dimana artinya bahwa data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Lalu ada yang namanya diagram garis. Dimana diagram garis data disajikan dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik pada suatu diagram cartesius. Kemudian ada yang namanya diagram batang, dimana diagram batang ini disajikan datanya dalam bentuk batang secara vertikal pada diagram cartesius juga ya, CoFriends. Kemudian ada juga yang namanya diagram gambar. Nah, diagram gambar ini data disajikan dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan data. Seperti misalnya, sensus penduduk itu mendata orang-orang, maka gambar yang digunakan adalah gambar orang. Kemudian yang kelima ada yang namanya diagram lingkaran. Dimana diagram lingkaran ini adalah data disajikan dalam bentuk lingkaran yang beririsan. Nah, dari soal bisa kita lihat bahwa diagram tersebut berbentuk lingkaran, dimana terdapat tiga irisannya, yaitu ada pisang, coklat, dan stroberi. Maka dapat kita simpulkan bahwa diagram tersebut adalah diagram lingkaran, dimana opsi memenuhi adalah B. Yeay, kita berhasil mengerjakan soal kali ini, CoFriends. Kerja bagus. Nah, karena kita telah menyelesaikan soal kali ini, maka sampai jumpa di soal berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.